Langkah yang paling bijak bagi warga NU sendiri tentang menanggapi kritik-kritik yang dialamatkan pada para ulama-ulama NU. Seperti kita tahu saat ini ramai beredar paham yang mana akan menguras kewibawaan Kiai ini dengan cara mengkritik dan tanpa adanya sopan santun. Ini baiknya kita tanggapi dengan bagaimana. Sebenarnya memang upaya untuk menghancurkan itu adalah menghancurkan Kiai-nya dan memisahkan Kiai daripada umatnya. Hal ini bagaimana sikapnya Kiai tentu hal itu harus santun dan menunjukkan. Kalau itu memang tuduhan-tuduhan mereka, fitnah-fitnah mereka itu tidak benar, nanti akan hilang itu sendiri. Kalau memang tuduhan mereka itu masalah ajaran-ajaran, Aswaja NU Center menjawab hal itu. Jadi Aswaja NU Center ini adalah sebuah institusi di BWNU ini yang meneguhkan akhidat ahlus sunnah wal jamaah dan memimpin diri firqoh-firqoh lain. Termasuk diantaranya itu adalah menjawab tuduhan-tuduhan terhadap amalia NU. Bahwa tahlilan, yasinan, ini bid'a, ini syirik, ini, ini, kita jawab semua itu dengan dalil-dalil. Dari itu untuk menenggapi tuduhan-tuduhan ini kalau itu yang sifatnya amalia NU, yang sebenarnya itu ada dalilnya, kita jelaskan dalilnya. Tapi kalau itu memang mereka hanya memfitnah, mengada-ada, tidak usah dijawab nanti akan hilang sendiri. Dengan lewatnya waktu, betul.